Menteri Kooperasi Budi Ari Setiadi siap melakukan konsolidasi program dengan internal Kementerian Kooperasi. Pihaknya juga bakal melakukan konsolidasi dengan Kementerian dan Badan Terkait agar sejumlah program yang dipimpin. Prabowo Subianto berjalan sukses, khususnya dalam 100 hari kerja. Dalam acara peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-96 ini, lebih dari 20 Kepala Kementerian dan Lembaga Kabinet Merah Putih turut hadir secara langsung. Acara yang berisi konser musik dan malam penghargaan pemuda nasional ini mengusung tema Maju Bersama Indonesia Raya. Malam penghargaan pemuda nasional ini merupakan ajang pemberian apresiasi kepada anak-anak muda yang selama ini berkontribusi bagi bangsa dan negara. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo mengatakan bahwa hadirnya sejumlah menteri, wamen, serta Kepala Lembaga ini menunjukkan bentuk kolaboratif dari Kabinet Merah Putih. Dan Alhamdulillah hari ini bisa dibilang sejarah karena hampir 25 Kementerian Lembaga dihadiri oleh Kepalanya, Menterinya dan juga Wakil Menterinya. Jadi ini menandakan pembukaan dari era pemerintahan Bapak Prabowo dan Mas Gibran ini komit dan memberi simbol komitmen dalam kolaboratif memajukan generasi mudanya. Pada awak media, Dito juga menyampaikan arahan dari Presiden Prabowo Subianto yang berhalangan hadir untuk berkolaboratif dan berkomitmen memajukan generasi muda bangsa. Hari ini ditandai dengan seremoni bersama dengan seluruh perwakiran Kementerian dan Lembaga yang hadir dan Kepala dan Menterinya bagaimana ini menunjukkan tanda-tanda kolaborasi aktif ke depan pemuda Indonesia ditangani secara bersama. Dari Jakarta, Faisal Rinaldi, Wildan Aulia, ANYUS melaporkan.